Halo semuanya, selamat pagi bersama channel DOS PROJECT bersama Mr. Andri kali ini Mr. Andri mengucapkan terima kasih buat subscriber yang sudah menyaksikan video ini yang subscribe, Mr. Andri doakan semoga semuanya panjang umur enteng jodoh banyak rejeki yang tidak subscribe terima kasih juga sudah menyaksikan video ini kali ini kita akan share beberapa hal viral yang terjadi selama seminggu ini selama hari ini adalah hari Sabtu, 12 September 2020 kita akan share beberapa hal viral yang terjadi seminggu ini antara lain yang pertamanya adalah dari Jakarta yaitu pemberlakuan PSBB kembali ya yang dilakukan di daerah Jakarta jadi kita ketahui sebelumnya bahwa Jakarta ini sebenarnya PSBBnya sudah dilepas dan mulai nginormal tapi dengan meningkatnya seharian jadi positif COVID-19 ya seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu COVID-19 di Indonesia ini sudah mencapai dalam sehari 3500 lebih ya bahkan kemarin itu sampai 3737 dan yang paling banyak dalam sehari itu adalah di Jakarta di Jakarta itu mencapai 964 orang di susul Jawa Tengah mulai banyak klaster ya di Jawa Tengah itu 566 Jawa Timur yang sebelumnya zona sampai zona merah, zona hitam itu menjadi nomor 3 362 dilanjutkan Jawa Barat 272 Rio 182, Kalimantan Timur 152 per hari ya ini ya Sulawesi Selatan 151, Aceh 145 dan yang paling kecil dalam seharian itu Gorontalo ya cuma 2 kasus dalam 1 hari kasus klaster COVID-19 ini seperti kita ketahui juga bahwa Bapak Hanis Baswedan ini memutuskan Jakarta akan menerapkan PSBB ketat kembali karena untuk menekan laju penyebaran corona di bukota untuk mendukung kebijakan ini TNI Polri akan menggelar operasi justisi menyasar pada warga yang tak menggunakan masker Bapak Gubernur juga mengambil keputusan untuk menarik rem darurat ini untuk kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB secara ketat Ada 3 penyebab yang kita kutip dari beberapa sumber ya dari Ibu Kota dari Pak Hanis ini menarik rem darurat untuk mencegah peningkatan jumlah COVID-19 yang terus meningkat ini ada 3 hal yang pertama itu adalah karena peningkatan jumlah ini ya Ketua DPRD juga Prastasio Edi Martiri juga meminta gubernur untuk memperketat pengawasan dan mendaklanjut pelanggar protokol kesehatan di masa PSBB ketat bukan lagi hanya melakukan sosialisasi Sementara TNI Polri hingga Satuan Polisi Pampung Praja akan menggelar operasi justisi untuk menekan penyebaran virus Corona Sasaran dalam operasi ini adalah pendisiblinan warga yang tidak bermaskar Operasi justisi ini diprioritaskan di lokasi yang menjadi kluster Corona Beberapa kota satelit seperti Bogor juga akan menyelaraskan kebijakan PSBB Ibu Kota Mulai 14 September ini teman-teman sejumlah kegiatan yang awalnya bisa dilakukan seperti apa kayak pagelaran musik dan lain-lain semuanya dihentikan akan dilarang hanya ada sebelah sektor yang diperbolehkan beroperasi di Jakarta sisanya wajib dilaksanakan di rumah begitu teman-teman dari berita viralnya seminggu ini adalah PSBB yang akan diberlakukan kembali secara ketat di Jakarta kita lanjut yang kedua yang viral minggu ini adalah dari musisi Egede Aris Astina atau alias Jering S.I.D. atau Superman Is Dead ini memilih untuk walk out dari persidangan tak hanya sendiri drama band Superman Is Dead ini keluar bersama penasihat hukumnya ini terjadi kemarin kemis menurut Jering yang merasa ada potensi gangguan dalam proses persidangan di era teknologi yang canggih seperti sekarang gangguan itu bisa berupa manipulasi layar dan hal sebagainya seperti dikutip dalam beberapa sumber Jering S.I.D. juga mengaku audio yang digunakan saat persidangan tidak jelas serta putus-putus itu berita yang kedua teman-teman kita lanjut berita yang ketiga berita ketiga ini adalah dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kerawang di Kerawang ini ada beberapa klaster baru di kawasan industri ada 17 klaster data terbaru dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kerawang ini terdapat 93 karyawan di kawasan industri di wilayah Kerawang yang terkonfirmasi positif COVID-19 para pekerja yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini umumnya bekerja pada bagian produksi penularan terjadi saat karyawan berada di halte bus penularan juga waktu istirahat makan siang pekerja gugus tugas penanganan COVID-19 di sekarang ini saat ini meminta agar seluruh perusahaan di kawasan industri menerapkan protokol kesehatan secara ketat mengingat meningkatnya tingginya konfirmasi positif klaster industri next kita lanjut ke berita yang keempat yaitu adalah seorang relawan vaksin COVID-19 dari Cina ini dirahsiakan identitasnya oleh beberapa media ini setelah dilakukan tes swab jadi orang ini adalah orang yang melakukan sukarelawan untuk mencoba vaksin baru ya vaksin dari Cina ini setelah pulang setelah menerima vaksin yang pertama itu ternyata melakukan tes swab dan dia ternyata positif COVID-19 petugas kesehatan memastikan satu relawan yang positif COVID ini bukan karena vaksin ya vaksin yang sebelumnya sudah disuntikkan karena vaksin COVID yang disuntikkan itu adalah sudah mati dugaan sementara relawan tersebut terinfeksi virus corona setelah melakukan perjalanan ke Semarang saat ini ada 450 relawan yang mendapatkan suntikan vaksin Sinovac dari Cina ini dari jumlah tersebut 200 relawan sudah mendapat suntikan pertama dan 250 lainnya baru mendapat suntikan pertama jadi 200 sudah baru dan akan yang 250 baru saja relawan lainnya tidak ada yang melaporkan keluhan besar dan tak ada yang masuk rumah sakit sampai sekarang belum ada yang masuk rumah sakit sehingga saat ini misalnya keluhannya hanya demam nyeri yang dua hari hilang jadi seperti suntik biasa di poskesmas pemberian vaksin ini juga dilakukan pemantuan selama 30 menit setelah penyutikan maupun saat relawan pulang ke rumah masing-masing 30 menit pertama kita lihat ada alergi atau tidak ada memar atau tidak terus dihubungi lagi dua hari berturut-turut dengan telepon beberapa pihak dari petugas kesehatan mengimbau agar para relawan itu walaupun sudah menerima vaksin tetap menerapkan protokol kesehatan ya walaupun sudah disuntik vaksin dari covid ini demikian teman-teman berita-berita viral yang terjadi di Indonesia selama seminggu ini semoga bermanfaat memberikan edukasi dan news buat teman-teman semua yang suka dengan video-video seperti ini dari mister berantai terima kasih jangan lupa subscribe like dan share kita bertemu di video-video yang lain sampai lu jumpa dadah selamat menikmati